Infrastruktur pun seharusnya dibangun secara nasional, pusat, dan daerah. Dan mencakup semua sektor, bukan hanya memprioritaskan jalan-jalan tol. Dulu sekolah yang sebelah saya, kalau musim hujan, was-was, takut atapnya roboh. Dulu sekolah ini sering banjir, rambutnya pecah-pecah, embak udah agak retak. Pintunya tuh rusak, gapang aja pada pecah. Semoga budung baru bisa memberi semangat baru, baik-baik bagi guru, langsung bagi siswa. Semoga mereka lebih semangat belajar dan terus hati-hati lebih baik. Kalau aula, dulu itu agak kumuh. Terus takut om rupu aja nanti kena. Kacanya bolong, pagarnya bertiket merubuh. Nggak enak belajarnya. Rasanya lumayan, malu. Gara-gara banjir itu diketahuin teman. Nama saya Stanley Sigart, selaku Kepala Sekolah SD 002 Melina Selatan Hulu. Pada kesempatan ini saya mengucap banyak-banyak terima kasih kepada kementerian, karena kami adalah salah satu sekolah yang ada di Melinau ini yang mendapat pembangunan ini. Walaupun kami adalah sekolah yang terpinggir atau yang jauh dari kota, itu yang merupakan kami bangga dan ucap terima kasih kepada Aga Menterian untuk memberikan kami bangunan yang sudah memadai ini. Rasanya kembali ke rumah baru begitu. Anak-anak semangat. Kelasnya baru, kelasnya bagus. Chatnya baru, pelaponnya baru. Kemudian lantainya semuanya baru. Halamanya juga diganti semuanya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton